Bapak-Ibu sekalian dan saudara-saudara mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi berbasis web yang sangat memudahkan kita untuk melihat isi sebuah paper. Ketika kita mempelajari sebuah paper, tentu kita harus membaca dari awal sampai akhir. Dan memang harus seperti itu ya. Tetapi kadang-kadang kita mempunyai waktu yang terbatas dan kita ingin melihat-lihat secara sekilas lah gitu ya. Apa isi suatu paper. Kalau kita harus membaca tetapi tidak punya cukup waktu, mungkin kita lihat dulu secara sekilas gitu ya, isi sebuah paper seperti apa, baru nanti harus dibaca secara detail. Nah, aplikasi yang akan saya tunjukkan kepada Anda namanya adalah Syspace ya. Kalau Anda ingin masuk ke websitenya, alamannya di typeset.io atau Anda bisa mencari melalui Google dengan kata Syspace gitu ya. Ini seperti yang tertulis di bagian atas ini. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, Anda perlu sign up terlebih dahulu. Kemudian Anda tinggal mengisikan data nama, email, dan password Anda. Ini, password ini tidak harus sama dengan password email ya, karena ini adalah password untuk masuk ke website Syspace ini. Nah, kalau Anda sudah mendaftar, Anda bisa langsung login. Atau bisa juga Anda menggunakan akun Google Anda yang sedang aktif di komputer Anda. Ini misalnya saya menggunakan salah satu ya di sini. Nah, nanti saya otomatis akan masuk. Websitenya seperti ini. Jadi, kita bisa lihat isinya. Ini secara sekilas ada beberapa informasi yang mungkin bisa membantu kita untuk mencari suatu topik yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan website ini? Anda bisa mencari paper di sini dengan menuliskan kata kunci yang ingin Anda temukan papernya, atau bisa juga Anda melakukan upload dari paper yang sudah Anda miliki. Kali ini saya akan langsung saja mengupload sebuah paper. tinggal kita klik di upload pdf. Nah, kebetulan saya sudah mencoba beberapa paper. Lalu saya akan tambahkan. Kalau Anda baru pertama kali memakai, nanti di sini ada untitled document atau apalah gitu ya. Lalu di sini Anda bisa mengupload. Saya akan memberikan contoh. Di sini upload. Lalu kita bisa memasukkan beberapa file. Saya akan memasukkan satu file saja. Misalnya ini adalah file paper saya yang saya tulis bersama teman-teman. Kemudian saya upload saja. Itu maksimal satu file 100 MB. Tapi kayaknya itu ya terlalu besar ya. Anda juga bisa mengupload beberapa file sekaligus. Nah, nanti kalau sudah di upload akan muncul di sini. Anda juga bisa mengupload beberapa file sekaligus. Lalu kalau ingin melihat isi paper ini, Anda tinggal klik saja. Lalu ditunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu Anda bisa bertanya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan di sini. Misalnya Anda ingin bertanya mengenai abstraknya dalam satu baris, tinggal klik di sini. Atau apa kontribusi paper ini? Dan seterusnya. Nanti Anda juga bisa bertanya sendiri di sini, misalnya variable apa yang digunakan di dalam penelitian ini. Tetapi ini semua harus menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi Anda harus memasukkan paper-paper bahasa Inggris. Kemudian misalnya kita ingin tahu kontribusi paper ini seperti apa, kita tinggal klik saja. Di situ, what has this paper contributed? Nanti dia akan membaca dan akan menyajikannya di kolom kanan ini. Nah, di sini sudah muncul, this paper has contributed to the understanding of how earnings management and board of directors' characteristics affect earning persistence. Nanti kalau Anda baca, ya kurang lebih seperti itu isinya. Lalu Anda juga bisa bertanya hal-hal lain, ini tinggal di klik di bagian ini. Lalu Anda ingin bertanya apa sih hasil dari paper ini? What are the results of this paper? Anda bisa klik di situ. Nah, nanti kita bisa lihat di sini hasil dari paper ini apa. Kita tinggal lihat di bagian belakang. Jadi di sini ada hasilnya apa. This study investigated the impact of earning management and BOD characteristics on earning persistence in the companies listed at the Indonesian Stock Exchange. Nah, ini seperti ini. Lalu yang bagus lagi adalah Anda bisa bertanya atau minta penjelasan tentang suatu istilah di dalam paper ini. Misalnya saja, saya sebagai pembaca ingin tahu apa sih earning persistence gitu ya. Saya bisa blog di sini saja. Kemudian saya klik di sini, explain text. Nah, nanti akan disampaikan di sini ya. Earning persistence is the sustainability and repetition of earnings which shows how much the current earnings opportunity can survive in the future. Dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa bertanya juga mengenai apa itu earnings management misalnya gitu ya. Earnings management, pengertian singkatnya apa sih gitu. Explain text. Lalu nanti akan dijelaskan. Nah, itu seperti itu ya. Earnings management is the practice of manipulating a company's financial statement in order to achieve a desired result. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau Anda ingin mengganti nama file ini, Anda bisa klik di kanan ini, referensi umum misalnya ya, diganti rename collection. Misalnya saja Anda mau meneliti tentang kinerja perusahaan misalnya ya. Nah, ini tinggal kita klik di sini. Kemudian kalau Anda ingin menambah folder untuk koleksi paper Anda yang lain, Anda bisa klik di sini, tanda plus. Lalu katakanlah mau saya pakai untuk meneliti tentang digital marketing gitu ya. Nah, ini tinggal kita create. Lalu saya bisa upload paper-paper di situ, bisa melalui menu upload, atau bisa juga mengimport dari Zotero. Tapi kalau Anda baru mempunyai datanya di Zotero, juga SciSpace belum tentu bisa mengambil papernya ya, karena paper itu kan kadang-kadang ada di jurnal yang tidak open access. Jadi, kita harus punya akun di sana. Kalau pun tuh tidak punya akun, ya nanti bisa cari melalui SciHub, seperti biasanya ya, tinggal menggunakan DOI-nya saja. Anda juga bisa mencari paper-paper lain berdasarkan apa yang ada di sini ya. Jadi, kalau Anda ingin mencari penulis, nanti tinggal klik authors, lalu Anda cari, lalu Anda juga bisa mencari jurnal. Jurnal itu nanti apa saja. Nah, ini nanti tinggal dicari saja di sini ya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mahasiswa, begitulah website SciSpace ini. Kalau Anda mau mencoba, caranya sangat mudah, sudah saya tunjukkan. Dan kalau Anda mau mengutakati lebih jauh, juga relatif mudah ya, misalnya ingin menampilkan fullscreen itu menjadi seperti ini, lalu ingin dikembalikan ke smallscreennya, jadi seperti ini. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.